Halo guys, halo semuanya balik lagi sama saya di channel ABD Nah oke jadi di video kali ini tuh Seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail videonya ya Disini saya akan membagikan informasi Kalau di PUBG Mobile Beta itu Ini BTW saya mainnya di PUBG Mobile Beta ya Bukan PUBG Mobile Global Di Map Erangelnya itu ada event yang akan saya tunjukkan sekarang ya Karena di video sebelumnya itu Saya udah pernah bilang kalau di next videonya Nanti saya akan mereview event yang ada di Map Erangel PUBG Mobile Beta Nah buat yang nanyain Cara download PUBG Mobile Beta itu gimana Kalian bisa cari aja langsung di Google ya PUBG Mobile Beta for Android Atau kalian menggunakan iPhone Kalian bisa cari PUBG Mobile Beta iOS Nanti kalian download aja disitu Karena di App Store maupun di Play Store itu gak ada yang resmi ya PUBG Mobile Beta ini Dan untuk ukurannya itu juga lumayan ya Sekitaran 2GB di handphone saya Itu pun masih belum download Semuanya masih ada yang belum saya download Untung saya menggunakan kartu XS yang sudah terfiberisasi 4.5G untuk jaringannya Jadi untuk mendownloadnya itu Tidak lama seperti kita menggunakan jaringan 4G biasa Oke guys sekarang kita udah turun ini Atau saya udah turun Kalian bisa lihat itu Ada laboratorium ya Nah ini updateannya Gimana keren gak untuk laboratoriumnya Kalau di PUBG Mobile Global kan ini masih belum ada laboratorium seperti ini Atau bangunan yang seperti ini Nah jadi di PUBG Mobile Beta itu udah ada update yang seperti ini ya Nanti kita akan review di dalamnya itu seperti apa Oke langsung aja kita masuk ya Dan BTW itu di depan ada bot itu kayaknya Kalian bisa lihat itu di kanan Nah kita cuekin dulu botnya ya Kita cari Kita review dalamnya itu seperti apa dulu Oke di dalamnya ternyata masih ada lootingan juga ya Masih ada pistol ini kalian bisa lihat Ada helm juga ada panci dan juga ada S12K Jadi disini masih lootingan biasa ya Masih ada senjata Tas sama yang lain Disini saya mencoba kill bot aja dulu ya Daripada mengganggu nanti ada suara tembakan Oke guys udah saya kill botnya Cuma seorang Oke langsung aja kita cek Secara menyeluruh di dalam laboratorium ini Apa-apa aja yang berubah ya Tapi BTW ini di bawah ini bisa masuk kah kita Di bawah sini Oke bisa ini ya Ini kalau di update nanti ini bisa jadi coveran Atau tempat nge-dog Kalau kalian lagi push rank Oke disini masih sama ya Atau belum ada bisa diacak-acak Bisa ditekan apa-apa Atau cuma ruangan yang seperti ini aja Gak bisa ditekan tombol apa-apa Oh ini ada ya Activate Waduh apa nih Oh ini sepertinya kita bisa mindah ke laboratorium yang ada di map Erangel ini ya Tapi disini harus ada coinnya Nah saya disini masih 0 coinnya Untuk pindah itu minimal harus punya 50 coin Bukan coin sih itu ditulis Luminator Not enough Tidak cukup Luminator ya Jadi kita harus cari Luminatornya Tapi saya gak tau ya cara carinya seperti apa Tapi kita cek aja dulu Nanti mungkin ada jawabannya Coba kita naik ke atas ya Apa ada lagi di atas Ada apa lagi di atas Waduh disini ada penampakan lagi ya Ada kayak Kebun binatang ini Hewan-hewan langka Sini ada tawon Ini ada semut Ini tawon atau lebah Ini ada apa ini Kudanil kah Kalau jengking Dalam ini Dalam ini ada lintah itu kayaknya ya Gak tau juga sih Pokoknya seperti inilah Ada semacam kebun binatang Hewan liar Oke langsung aja kita ke rooftopnya Oh di rooftop juga tidak ada apa-apa ya Cuma di lantai 2 aja tadi banyak tombolnya Kita langsung lanjut ke lantai kedua aja ya Kita cari apa-apa aja yang Ada di update di laboratorium ini Karena di lantai 3 sama di rooftop itu gak ada apa-apa Nah disini saya penasaran tadi Dalam ruangan ini Aduh ini ada apa lagi nih Coba tekan Ini bahasa Mandarin semua Bahasa Cina semua Oh aduh ini kita bisa beli senjata ya Menggunakan luminator yang tadi saya bilang Tapi kita harus mendapatkan luminatornya terlebih dahulu Baru bisa beli Disini ada M4 Scoop 6 Face 3 Sama scoop 8 Itu pokoknya lengkap Tapi sayangnya disini saya luminatornya masih 0 Atau koinnya masih 0 ya Coba kita cari cara untuk mendapatkan luminatornya Nah ini ada apa lagi Kalau kalian bisa lihat itu ada tombol bahasa Cina nya di atas kepala saya Di kiri Nah ini kalian bisa lihat Coba saya tekan ya Nah dia langsung Berreaksi seperti ini Waduh Kita jadi kecil dong disini Jadi end man ya Jadi lebah nih kita nih Terus ngapain ini Gak boleh lewat Gerbang merah itu kah Area merah ini kah Ada area nya kah ini Kemudian BTW kita disini juga bisa nembak ya Kalian bisa lihat tadi saya ngebazoka Oh yang kuning-kuning ini ternyata luminatornya ya Atau koinnya Buat kita mindah Laboratorium sama kita buat beli senjata nanti Yang kuning-kuning ini tadi kalian bisa lihat Hit up luminator ditulisnya Dan ini ada bazoka ini ya Bisa nembak orang gak tau saya Karena ini lawannya masih board semua Nah disini saya kumpulin luminatornya dulu ya Biar bisa ngetes pindah tempat dan juga beli barang nanti Oke guys sekarang saya udah mengumpulkan cukup banyak luminator disini ya Kalian bisa lihat di kiri bawah itu Disini saya bahkan udah menyumbulkan 130 luminator ya Dan coba disini saya akan langsung pindah tempat ke pochinki aja ya Biar di tengah map Nanti kalau ada zona biar gak langsung masuk ke zona lagi Oke ini sepertinya udah Aduh kesangkut Ngebak gak ini Oke udah Ini saya udah pindah ke pochinki ya Nah kalian bisa lihat itu di map Oke kita udah berhasil mengumpulkan luminator-luminatornya Dan kita coba menjadi manusia lagi Kalian tinggal tekan tombolnya lagi Dan kita kembali lagi ke manusia Dan coba disini saya akan membeli barang ya Coba kita beli face saya disini gak ada face karena Oke bisa Terus kita beli car Bisa juga ya Itu tergantung luminatornya Dan ini scoop 8 saya tidak bisa beli lagi karena luminatornya udah habis Dan saya malah ngumpulin lagi ya Kecil-kecil dari luminatornya Susah ngambilnya Udah gak apa-apa disini saya udah punya scoop 8 pun Tinggal beli M4 aja ini Mana M4 ya Nah ini dia 15 luminator cuma M4 Kita ganti senjata ke M4 Scar L nya Oke Dan kita beli pelurunya Oke luminator saya udah habis ini ya Oke kalian bisa lihat ini Dengan mengumpulkan luminator saya udah bisa mendapatkan car dengan M4 disini ya Secara cuma-cuma gak bisa bilang cuma-cuma juga sih Karena kita berusaha mengumpulkan luminatornya dengan menjadi kecil tadi ya Dan untuk menjadi kecil tadi kalian harus masuk ke dalam ruangan yang ada di laboratorium ini Dan untuk bazooka yang kita jadi kecil itu bisa membunuh orang saya juga belum tahu ya Karena tadi saya keliling-keliling gak ada abort disini Dan BTW disini kebanyakan bot semua ya main di PUBG Mobile Beta ini Player cuma sedikit nemu Tapi ada juga player yang mobile-in main PUBG Mobile Beta seperti saya ini Tapi jarang nemu ya Kebanyakan bot semua sih Nah seperti kalian lihat ini 4 kill saya ini semua bot Dan ini yang kelima ya Di depan ini Oke Dapat 5 kill saya disini Kill bot semua pun itu Oh iya guys Buat yang belum tahu Kalau nanti di update-an season 19 Atau kapan Pokoknya ini saya udah di PUBG Mobile Beta-nya Nanti ada kendaraan baru ya Yang ini Nah Ini kalau gak salah nama kendaraannya itu Hope RB Chopper B Kalau gak salah ya Kalian bisa dengar sendiri bunyinya ini sangat beda Seperti Dacia atau UAZ Dan juga mobil ini itu Lebih kencang daripada Dacia Maupun UAZ ya Tapi kalau dengan Mirado di Miramar itu saya gak tahu ya Karena saya jarang main di Miramar juga Kan di Miramar itu banyak gundukan-gundukan Jadi mobil Miradonya itu gak bisa jalan perfect ya Kalau di Air Angel ini kalian bisa lihat Ini sangat kencang ya mobilnya Kalau kalian jalan di jalan rayanya Bukan di gunung seperti ini Oke guys mungkin sampai disini dulu Untuk video kali ini Yang mana di video kali ini itu Kalian bisa Lihat tadi Di update-an map Air Angelnya itu Ada Laboratorium yang inhuman tadi Kita bisa jadi Kecil atau menjadi Capung tadi ya Dan di saat menjadi kecil itu Kita bisa mengumpulkan Luminator Dan Luminator itu Gunanya Buat kita Mindah tempat Dan beli barang ya Di laboratorium itu Oh ya guys Satu hal lagi yang saya akan tunjukkan ke kalian Kalau kalian bisa lihat ini Nah Itu di bawah tombol location Ada tombol Seperti yang di PC ya Nah kita bisa Fix aimnya Kalau lagi ngendok Kalian bisa lihat tadi ya Kita bisa fokus ke depan Nanti itunya Crosshairnya ini Mengecil ya Agak sempit Kalian bisa Ini saya akan coba lagi Nah Ini akan agak nyempit Kalau kita buka Dia agak besar lagi Dan kalau jalan Dia akan besar Nah kalian bisa lihat Ini crosshairnya Tapi saya masih belum tahu ya Ini kegunaannya Atau kita makanya itu Di saat apa Waduh Kalau kita ubah ke FPP Jadi ngebug dong Jadi masuk ke dalam air ya Nah Masih Pak Pejimobal Beta Masih belum di fix Bug-bugnya ya Masih dicari Apa-apa aja Kesalahan di Update-an ini Jadi makanya Belum di update Di global Nah kalian bisa lihat ini Kita ubah ke FPP Jadi masuk ke dalam air ya Kata ke bawah tanahnya Oke jadi guys Mungkin sampai disini dulu Untuk video kali ini Kalau kalian suka dengan videonya Kalian bisa tekan tombol like-nya Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini Kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya Jumpa lagi di video-video selanjutnya Daaah ister Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Gengganti Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Ketika